Mungkin sebagian besar masyarakat ini sudah lupa, padahal mereka dulu sempat nyimpen kliping-klipingnya loh. Masih jaman kliping dulu kan? Betul, karena kan... Tertarik dengan berita apa, disimpen tuh klipingnya, jadi up to date terus. Benar, saya tugas-tugas sekolah tuh sering sekali harus kliping, yang berarti menggunting majalah atau koran untuk ditaruh di buku ya, ditempel. Nah, kalau Anda ingat, 29 tahun yang lalu, ada nama Yuliana dan Yuliani. Nah, mereka adalah kisah kembar siam yang cukup menghebohkan, mendebarkan begitu secara nasional, terutama untuk dunia kedokteran Indonesia. Dan dunia kedokteran Indonesia pada saat itu, seperti kita bilang, melakukan sebuah terobosan baru, mencetak sejarah untuk pertama kalinya dipimpin Prof. Patmosan Joyo, tim dokter dari RSCM berhasil mengoperasi, memisahkan bayi kembar siam, dempet kepala, yang sekarang sudah tumbuh, sehat, nggak cuma sehat, berprestasi begitu ya. Menyehatkan orang lain juga. Malah sekarang mereka menyehatkan orang lain. Mereka tak kenal lelah menggapai mimpi mereka, cita-cita mereka. Nah, ini Yuliana dan Yuliani kan? Nah, Yuliana saat ini adalah mahasiswa program doktoral, sementara Yuliani menjadi dokter sekarang, dan sekarang lagi ditugaskan di Sumatera Barat. Telah hadir bersama kita pagi hari. Selamat pagi, Ana dan Ani. Hai, pagi. Apa kabar? Ini yang dekat saya Yuliana. Ah, ya, ya, selesai dulu coba. Yang sebelah sana Yuliani, ya kan? Saya agak, saya dengan Timothy harus menghafal dulu nih, supaya mereka berubah tempat duduk, kita nggak melihat, kita udah bingung lagi soalnya. Harusnya pakai jas berbeda seperti warna kita gitu loh, jadi lebih mudah membedakannya. Jeliana Yuliani, jadi kisah tadi Bayu sepecit. Bayu waktu itu baru umur berapa lah? SD. SD ya? Aduh, ketahuan deh usianya. Dan melihat bagaimana berita kalian, dan kalian pun sebenarnya juga diperlihatkan ya, diklipping juga berita-berita kalian. Iya, diperlihatkan. Sebanyak apa tuh? Sebanyak apa ya? Sebanyak setiap berita yang ada. Iya, jadi kan masih dari bayi, dari waktu itu kan jadi kan kita menghebohkan ini kan ya, menghebohkan Indonesia pertama kali. Jadi ayah kita yang ngajiin clipping gitu, itu kalau dikumpulin itu udah banyak sekali. Ada lima clipping ya, kalau nggak salah saya. Lima bendel clipping. Lima bendel clipping. Jadi ya mulai dari lahir, ketika belum dioperasi, kemudian sedang menjalani operasi, pasca operasi, perkembangannya, terus sampai at least terakhir kita sampai saat ini ya. Sampai saat ini pun masih dikumpulkan juga? Masih. Masih dikumpulin, jadi nambah ya. Kemarin kan kecil, sekarang udah gede. Itu sampai sekarang masih ada tuh ya? Masih, masih. Saya nggak dibawa aja begitu ya? Nggak, kalau itu tidak. Susah ya berarti juga tidak file-file. Sekarang, bawa di headphone aja. Oh iya, maunya di e-book ya? Di e-book gitu ya. Nah, anak sama Ani, kapan kalian mulai melihat kisah kalian itu tuh, melalui clipping itu tuh kapan yang kalian ingat? Kapan ya? Kita itu dari kecil ya, kan orang tua mengfoto, terus kemudian Profatmo juga mengoleksi foto ya. Jadi kita itu dari kecil memang sudah kamera. Jadi udah on cam ya. Jadi terus abis itu kemudian, mulai dari kecil itu ada foto yang kita masih bersama, terus ditunjukin, oh ini yang mana, yang mana Ana, yang mana Ana. Terus sampai ke sini, terus kemudian kita sudah meranjak kita umur, ya, satu. TK pun tuh sudah tahu. Waktu kita playgroup. TK tuh udah diceritain lewat gambar-gambar itu. TK itu di Mutiara Indonesia, tempatnya Kaseto. Jadi mulai dari playgroup, kita TK di situ. Jadi udah mulai tuh, oh ini begini, ini begini cerita. Terus ya, oh ini begini nih. Nah ini, nah mulai dari situ si Ani, oh iya, nanti ditanya, oh iya, oh jadi dokter itu kerganya begini ya, nah gitu. Jadi kalian tidak pernah merasa itu aneh ya? Oh enggak. Tidak, 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 tidak. Kami tidak merasa aneh, justru kami itu malah bangga. Maksudnya begini, kenapa kami dari situ kami tahu, oh kita tuh sudah, kita tuh sudah dikasih karunia yang sudah cukup luar biasa. Kami, kita coba saja. Kami tidak bisa membayangkan, jika kami berdua itu masih tidak bisa dipisahkan. Jangan kan untuk bergerak, atau berdiri, atau kita mau, kalau berdiri kan nggak mungkin. Jadi cuma berbaring. Nah terus sampai sekian, jika kami tidak berhasil dipisahkan, terus kita mau ngapain? Kita nggak tahu apa-apa. Jadi oleh karena itu, jadi bentuk rasa puji syukur kami berdua adalah bagaimana Tuhan sudah memberikan kesempatan yang luar biasa buat hidup kami hingga sampai saat ini. Kemudian kami diberi karunia, diberi kecerdasan, kepintaran, terus kemudian kita di support, di support, di cover, segala macam. Bagaimana caranya kita menilai hidup itu menjadi lebih baik, sehingga nanti kita berdampak baik untuk orang banyak. Jadi itu tanggung jawab yang luar biasa. Ini keputusan kalian berdua memang pernah dibicarakan, atau pribadi masing-masing yang berpikir bahwa saya harus memberi kembali kepada dunia kedokteran. Oh, iya. Kalian pernah bicarakan ini, Kak, atau gimana? Oh, no. Gimana ya? Kita itu orang, Kak, mungkin gini, karena kita kembar dan kita itu identik. Dan hampir, ya. Jadi gini. Hampir semua satu pikiran. Kita itu satu pikiran. Jadi karena kita cuma lihat-lihatan aja, saya sudah tahu dia ngomong apa. Ah, kita udah ngomong apa, kita udah. Oh, jadi juga itu jadi identik. Saya sama Timotiu udah lirik-lirikan, gak nyambung-nyambung. Apa sih? Rebutan terus, membaca. Jadi benar ya, itu kan kita sering dengar begitu. Katanya kalau kembar, jangankan kembar identik. Kembar saja yang satu lagi sedih, yang satu ikutan sedih. Ya, benar. Yang satu ketawa, saya bisa ketawa, tapi tanpa alasan apa, saya bisa ketawa. Walaupun tidak berada dalam satu tempat yang sama. Ya, jadi kadang-kadang terus kalau yang tiba-tiba moodnya saya lagi, yang euforia tiba-tiba, tiba-tiba langsung kayak afek datar. Afek datar jadi sedih. Splat, jadinya. Bahasnya teknis. Iya, bahasa kedokteran, afek datar. Saya tahu, oh mungkin Yuliana lagi sedih ya. Kayak begitu. Jadi kita itu... Oh, lagi gak bareng tuh ya? Iya, lagi gak bareng. Kita itu bareng hanya saat dari kecil hingga kita S1. S1. Tapi saya kan selesai tiga tahun setengah, saya sudah finish, ya sudah selesai. Nah, kemudian Yuliani kan dokter muda. Poas. Nah, saya sudah tiga tahun setengah, saya sudah selesai. Nah, kemudian saya pergi studi lagi S2. Nah, jadi kami itu saya... Sudi S2 sampai S3, jadi kami terpisah. Jadi, ya kalau sekarang kan zaman sekarang itu sudah tanggih sekali ya. Sudah video call-an, sudah bisa apa-apa. Memang-umang itu tiga setengah tahun cepat amat itu lulusan. Iya. Sudah bosen sekolahnya, jadi pengennya cepat. Tapi, tim dan Anda yang menyaksikan kita ini pagi ini, apa yang mereka lalui, gak mulus-mulus betul gitu ya. Terutama pada waktu itu apalagi, di mana informasi belum semudah sekarang. Iya, benar. Orang belum ngerti. Ada juga yang mengejek Ani dan Ani di sekolah gitu. Coba cerita nih, diledekin apa aja itu? Apa ya sekarang? Dianggap sebagai mungkin aneh gitu nih, ada dua orang begini gitu ya. Dan dulu sempat, katanya sempat botak gitu kan. Iya, gak dulu sih. Sampai sekarang sebenarnya iya. Cuma karena rambut kami panjang, jadi orang tidak bisa melihat itu. Dan sekarang kan kita juga, apa, gimana sudah semakin canggih. Jadi kita harus tahu. Jadi ya so far gini aja, kami dari kecil, memang gini, kita baik sama orang pun, kita berprestasi, pasti ada saja yang tidak suka. Orang-orang yang tidak suka dengan kita masih ada. Jadi gini, kita itu orang besar. Artinya jika kita ingin menjadi seorang-orang yang besar, kita fikirkan hanya masalah-masalah yang besar. Karena energi yang dihabiskan, itu energinya sangat besar. Nah, untuk apa? Menjadi orang besar, tapi memikirkan masalah-masalah yang kecil. Ada kejebak di situ, jadi. Iya, kita harus berkembang. Jadi kan gini, kalau saya prinsipnya adalah, kita intinya tidak pernah menyusahkan orang lain, kami tidak pernah menyusahkan orang lain, kami tidak pernah mengganggu orang lain, jadi let it slow, jalankan saja. Saya yakin kok, apa yang terjadi pada saat ini, sebelumnya kami menjadi seorang kembar siang, kami berhasil dipisahkan, kami punya tuding. Sudah, sudah ada yang mengatur. Itu berarti sudah ada yang mengatur. Jadi itu semua rahasnya Tuhan, yang kita tidak, semua kita tidak pernah tahu. Jadi, kita hanya manusia, kita hanya bisa bersyukur, melakukan hal yang terbaik, apapun itu. Semua itu pasti, ketika kita menjadi seorang yang besar, pasti banyak rintangan. Jadi, mau orang tidak suka, itu salah ketika mereka berpikir, saya dan Juliani akan menjadi down saat itu. Kami harus menunjukkan. Jadi, cambuk, cambuk buat kita. Apa sih yang kita bisa berikan ke orang-orang lain, walaupun kami mantan kembar siang, kami bisa loh, berkompetensi dengan yang lain. Jadi, justru, mereka harusnya di ini. Justru, jadi mereka harus bawahi. Nah, itu yang harus sepatut. Kalau misalnya kami berdua tidak lebih cerdas daripada mereka, itu wajar. Wajar saja. Karena kami pernah operasi, risiko sangat tinggi. Karena selaput otak kami, durameter kami menyatu. Menyatu. Nah, tapi dari situlah kita harus tahu, walaupun kita dibisahkan dengan satu tulang tekorak yang berdempetan atau lapisan otaknya, tapi kita bisa menunjukkan, kami mempunyai kognitif atau pola pikir kami, area brokaw, wernik kami, bisa. Sama dengan seperti anak normal lainnya. Kecepatan berpikir kami sama, kami bisa memori kami sama dengan anak lain. Untuk mengerti bahasa satu dengan bahasa lainnya juga sama. Jadi so far kita sama. Tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa kami mantan kembar siam, kami bisa kok mampu bersaing bersama. Kami mantan kembar siam, kami bisa berprestasi, kami bisa bersaing dengan anak lain. Prestasi kami tidak kalah dengan anak normal lain-lainnya. Siapa selain mungkin ya, Ana sama Ani sering bareng dan saling menguatkan kalau ada hal-hal yang meledek kalian, menekan kalian, bikin stres gitu. Itu siapa lagi orang-orang di sekitar Ana sama Ani yang membantu? So far pasti itu keluarga. Keluarga itu adalah segalanya. Pertama, jadi ketika orang lain berpikir negatif atau orang-orang terdekat, orang di luar berpikir negatif atau tidak memberi support, keluarga dan orang-orang terdekat itu pasti memberi support. Jadi ya sudah, selagi kalau saya pribadi ya, selagi keluarga, orang-orang terdekat kami, sahabat kami, teman-teman kami, semua masih bersama kami, percaya dengan kami, kami tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kenapa harus pikirin orang lain? Itu intinya adalah buang-buang waktu. Sebenarnya hal simpel ya Tim, tapi kadang-kadang orang suka lupa untuk konsentrasi kepada hal yang lebih besar, lebih fokus pada apa yang kita tunjukkan. Jadi pakelah ilmu padi, kalau buat saya, saya adalah hidup. Semakin tinggi kita, semakin pintar kita, harus semakin berunduk. Jadi merendah lah. Kita merendah bukan berarti, makin berunduk. Kita merendah bukan berarti, kita tidak tahu apa-apa. Kita cuman ya, pura-pura nggak ngerti saja ya. Nah, Anah sama Ani ini, selain dekat dengan keluarganya, juga mungkin sejak kemudian dioperasi dan kemudian tumbuh besar, juga sangat dekat dengan Profesor Patmo Joyo, yang memimpin 16 dokter pada waktu itu, total ya. 16 orang, tim dokter RSM, yang melakukan pemisahan mereka itu. Nah, kalian memanggilnya Pak D. Kita memanggilnya Pak D. Pak D. Itu suka menitipkan pesan apa, karena kalian intens sekali ketemu sama Pak D ini kan ya. Selamat pagi Profesor, tapi sebenarnya kita ingin mengundang nih, tapi sibuk sekali Profesor Patmo Sanjoy, sehingga masih ada operasi pagi hari ini, jadi tidak bisa gabung. Pagi sekarang berapa ya? Hampir 80 nanti tahun depan. Lahiran 37 kan, kalau masih aktif. Ya, melihat apa yang dilakukan pada saat memisahkan Anah dan Ani, ini kan dikatakan, ini seterobosan baru dalam bidang kedokteran, dan Pak D itulah, Profesor itulah yang menjadi orang terdepan gitu, dalam membuat terobosan ini. Dan mungkin kontribusinya masih sangat-sangat. Ya, saya harus menunjukkan benar. Kami adalah master piece dokter bedah Indonesia. Waktu bedah saraf Indonesia itu melalui Prof Fatmo Sanjoyo. Jadi, kami harus menunjukkan, saya adalah master piece dokter bedah saraf, melalui tangan dingin beliau, kami bisa dipisahkan dan bisa hidup sampai saat ini. Jadi, apa yang bisa saya berikan, dan beliau adalah inspirasi saya, menjadi seorang dokter, sampai hari ini adalah beliau. Terutama untuk Ani, Nia. Mau jadi dokter ahli bedah saraf juga ya, Tampaknya? Iya, insya Allah. Lama loh belajarnya itu. Iya, benar. Harus sabar ya, Nia. Harus sabar. Insya Allah saya bisa menolong Yulian Aliyani yang berikut-berikutnya. Insya Allah, kita nggak pernah tahu. Biar never knows. Jadi, kita ya. Selagi, semua orang punya mimpi ya, jadi kita harus punya mimpi dulu untuk mencapainya. Tapi, pasti harus dengan beberapa proses. Kita harus ya, harus konkret. Jadi, kita harus ya. Ya, benar. Nggak bisa. Kamu mau jadi seseorang yang baik, kamu mau jadi seseorang yang besar, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Jangan pernah berharap kamu jadi seseorang. Dan hanya berdoa saja, Tuhan tidak akan memberikan. Tidak, pokok tidak kamu sambil berusaha. Balance lah. Apa yang ingin kamu lakukan lah, itu yang kamu perjuangkan. Pada Patmo, begitu Ana dan Ani menyebutnya, ini Profesor Patmo, itu selalu kontak ya ke Ana dan Ani? Iya, selalu kontak ke Akdo dan Yuliana. Iya, kita tiap minggu kontakan. Kontakan. Jadi, kalau misalnya hasil belajar kita juga Yuliana, misalnya apa namanya sekarang? Rapor atau apa? Transkip, 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 KHS. Sudah lama saya tidak kuliah, jadi saya lupa maaf. Ya, Transkip nilai itu. Jadi, masih dikirimin. Saya dikirimin ke Pade, Yuliana juga, di jasa kita juga. Jadi, beliau tahu sekali, perkembangan akademisi kita bagaimana, apa yang kami lakukan sekarang. Sampai sekarang pun terus. Iya, benar. Mungkin untuk membalas budi beliau, saya tidak bisa memberikan apapun, tapi bagaimana caranya, kita mengucapkan, mungkin sampai saya nanti, akhir hayat saya dan Yuliana, saya tidak pernah bisa membalas budi baik orang, tapi hanya inilah yang saya bisa berikan. Lakukan yang terbaik, buatlah bangga semua orang, yang sudah banyak membentuk kamu. Kalau saya sih intinya gini, membanggakan semua orang itu sulit. Karena kita hanya manusia, kita tidak bisa membanggakan semua orang. Tapi adalah melakukan hal yang terbaik, dan bisa berdampak baik untuk semua orang. Itu adalah hal yang lebih penting. Nah, itu ya bagaimana, ya kami melihatnya, ini kita belum banyak tahu bahwa Ana dan Ani, terus berhubungan dengan Profesor Patmoto Pak D. Bagi Pak D mungkin, ini adalah masterpiece-nya juga pada saat itu, sampai sekarang. Dan kalian bisa memberikan contoh yang bukan main ini. Kita ngobrol-ngobrol di bagian pertama ini, bukan main, mudah-mudahan pemisah siapa Indonesia banyak bisa belajar, dan mereka penuh dengan sejarah bagi kedokteran Indonesia. Termasuk nama mereka nih, nama depannya. Nah, nanti cerita-cerita mengenai nama depan kalian. Apa nama depannya itu? Christian. Nah, stop sampai di situ. Nanti ceritain itu. Ternyata itu menjadi catatan dari mereka juga ya. Iya, itu ternyata. Jalan hidup mereka. Nah, nanti kita masih akan hadir kembali di sahabat Indonesia bersama Anda dan kami. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.